Batu buat temen-temenku semuanya, dimanapun kalian berada, selamat menikmati vlog saya. Hari ini saya berada di Museum Berahwi Jaya Malang, temen-temen, tempatnya di Jalan Berahwi Jaya. Di sini saya akan setengah diri, lihat-lihat, apa di sini jadi musim Berahwi Jaya. Dan kita terus hukum channel saya, setelah kursi, kita akan channel ini. Ini penampatan dari musim Berahwi Jaya. Ujupan ini, kita akan melihat berapa hari-hari yang sejujurnya. Oke, kita akan melihat selama-lama, kita akan masuk ke dalam. Kita akan melihat selalu menjaga kerenat, kita akan melihat yang baik dan selalu menjaga TKR. Museum Berahwi Jaya. Museum Berahwi Jaya yang terletak di Malang diresmikan pada 4 Mei tahun 1968. yang menjaga kata itu adalah oleh para pilih sepuh Berahwi Jaya itu sendiri. Museum Berahwi Jaya dibangun dari tahun 1967 dan selesai pada tahun 1968. Nama Museum Berahwi Jaya ditetapkan berdasarkan keputusan Pangdam VIII Berahwi Jaya pada tanggal 16 April 1968. Museum Berahwi Jaya memiliki banyak manfaat teman-teman, yakni sebagai media pendidikan, tempat rekreasi sejarah, penelitian ilmiah, tempat pembinaan mental, kejuangan dan pewarisan nilai-nilai 1945, prajurit TNI dan nilai patriotisme bagi masyarakat umum, serta tempat pembinaan mental kejuangan dalam rangka pembinaan wilayah. Jadi itulah teman-teman tujuan dibangunnya Museum Berahwi Jaya di Jalan Ijen Malang ini. Yang pertama bisa menjadi media pendidikan teman-teman bagi adik-adik SMP, SD atau bahkan TK ya teman-teman. Dengan datang ke sini bisa tahu apa sih peninggalan nenek moyang kita mengenai dengan senjata-senjata yang dipakai oleh para nenek moyang kita dalam memerdekakan Indonesia teman-teman. Jadi ayolah sekarang negara kita sudah merdeka, ayo kita menjaga kerukunan antar apapun ya teman-teman. Tidak usah memandang suku, agama, ras, ataupun golongan yang pedang kita tetap bersatu. Dengan kita bersatu berarti kita menghargai jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa nenek moyang yang telah memerdekakan bangsa Indonesia kita ini teman-teman. Juga sebagai tempat rekreasi teman-teman. Rekreasi sejarah dalam artian di sini kita bisa enjoy, bisa dalam artian seneng-seneng, tapi tetap ada pendidikan sejarahnya teman-teman. Di sini banyak banget peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita. Ada keris, ada senjata, ada baju-baju, ada meja, kursi yang dulu pernah dipakai oleh General Sudirman teman-teman. Pencetus Pendirian Museum Brawijaya Usaha merilis pendirian Museum Brawijaya telah dilakukan sejak tahun 1962 oleh Brikjen TNI Purnawirawan Soe Rahman, mantan Pangdam VIII Brawijaya tahun 1959-1962. Jadi penggagas dari Museum Brawijaya yang berada di Jalan Ijen Malang ini teman-teman, itu adalah Brikjen TNI Purnawirawan Soe Rahman. Pada waktu itu dia mencetuskan, menggagas itu tahun 1962. Namun, pembangunan baru dimulai pada tahun 1967 dan selesai pada tahun 1968 dan diresmikan pada tanggal 16 April 1968. Museum yang ada di Jalan Ijen 25A Malang ini menyimpan banyak sejarah pada masa penjajahan teman-teman. Di seram di depan, museum pelancong akan disugui semboyan citra utapana cakra, yang berarti sinar yang membangkitkan kekuatan. Jadi, misalnya teman-teman berkunjung ke museum ini, di depan kita sudah disugui bermacam-macam peralatan perang, ada keretanya, ada artileri teman-teman. Jadi, semboyan dari Museum Brawijaya itu citra utapana cakra, yang artinya sinar yang membangkinkan kekuatan. Ya, jadi bagi teman-teman yang mempunyai waktu luang atau ingin berwisata sejarah atau yang berkunjung ke Malang, silahkan mampir teman-teman. Dan di dalam musuh ini teman-teman banyak, banyak banget senjata-senjata peninggalan teman-teman. Salah satunya adalah Gun Browling kaliber 12,7 mm. Ini waktu digunakan dalam penumpasan di Sulawesi Selatan pada tahun A958 teman-teman. Terus, ada lagi Meriam LX Arenal Rail. Terus, ada lagi Meriam Obus, Meriam Gunung. Rampasan dari timur-timur pada waktu itu, teman-teman. Dan perampasan itu terjadi pada tahun 1975 sampai 1976. Ya, pada waktu itu timur-timur masih menjadi satu dengan NKRI teman-teman ya. Terus, ada lagi SMS Call Water Mantle Kaliber 7,62 mm. Itu salah satu peralatan yang ditinggalkan yang sekarang dimuseumkan di Museum Brawijaya Malang, teman-teman. Terus, banyak lagi teman-teman. Ada keris, ada mungkin ada ratusan lah. Mungkin ada kalau 500 atau 600 keris, teman-teman. Keris sumbangan dari Majen TNI Purnawirawan Imam Utoyo. Dan Bapak Majen TNI Purnawirawan Imam Utoyo ini mewariskan keris atau menyumbangkan keris ini pada tahun 1995 sampai 1997. 1997 yang mungkin itu terus bertahap-tahap itu ya, teman-teman. Ada keris disumbangkan, ada keris disumbangkan, ada keris disumbangkan, ada keris disumbangkan, begitu, teman-teman. Terus, ada lagi sumbangan keris dari Gubernur Jawa Timur, teman-teman. Sumbangkan keris dari Gubernur Jawa Timur ini diberikan pada tahun 1998 sampai 2008, teman-teman. Tapi sayangnya disini nama dari Gubernur Jawa Timur pada saat itu siapa namanya enggak disebutkan, teman-teman. Dan disini juga ada artikel, teman-teman, foto-foto operasi penumpasan sisa-sisa PKI Blitar. Dan operasi penumpasan PKI di Blitar itu sendiri dinamakan Trisula Blitar Selatan, teman-teman. Itu pada tahun 1965. Dan disini foto-fotonya pada saat penumpasan PKI di Blitar Selatan itu banyak banget, teman-teman. Dari siapa namanya, apa-apa, semua lengkap. Jadi kalau teman-teman bergunjung ke sini dalam wisata sejarah, pokoknya enggak akan rugilah. Dan kita juga enggak salah untuk tahu siapa-siapa dan apa yang diwariskan oleh nenek moyang dulu. Coba bayangkan, teman-teman. Pada zaman dulu Belanda, Jepang, Portugis, dan lain-lain itu sudah mempunyai alat yang canggih-canggih. Tapi nenek moyang kita memakai bambu runcing, memakai keris, dan lain-lain semacam. Pokoknya senjata-senjata tradisional dulu teman-teman yang bisa memerdekakan Indonesia pada kala itu. Dan senjata-senjata yang canggih-canggih itu didapatkan dari rampasan-rampasan, teman-teman semua. Dan di sini juga ada peralatan-peralatan yang dipakai oleh General Sudirman, teman-teman. Foto-fotonya seperti meja, kursi, dipan, lemari, dan lain-lain, teman-teman. Dan itu semuanya terbuat dari kayu dan masih tertata rapi, kuat, kokoh, teman-teman. Dan depannya itu yang saya heran, itu pilar kayunya pun masih, teman-teman. Kalau orang Jawa bilang itu galarnya, untuk kasurnya masuknya, teman-teman, itu juga masih untuh. Dan pada waktu itu General Sudirman, teman-teman, dia perang bergeralia itu berjalan. Bayangkan perang bergeralia itu dengan jarak 1009 km, teman-teman semua. Terus di sini juga ada meja, seperti meja kursi, teman-teman, itu masih lengkap. Dan meja Gubernur Jawa Timur yang digunakan untuk perundingan gencatan senjata pada tahun 29 Oktober 1945, teman-teman. Itu untuk perundingan gencatan senjata itu sendiri, teman-teman. Untuk Indonesia diwakili oleh Ingenior Soekarno dan Hatta, serta Kolonel Sungkono dari pihak Indonesia, teman-teman. Nah, itulah sedikit ulasan saya tentang apa-apa yang ada di dalam Museum Berawijaya Jalan Ijen Malang ini, teman-teman ya. Yang saya sampaikan itu baru sedikit, teman-teman, masih ada banyak banget yang bisa Anda ketahui seandainya teman-teman itu datang ke sini. Itu sebagian kecil yang saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa kita saling menjaga NKRI, teman-teman ya. NKRI harga mati, serta BNIKA, Tunggal Eka, berbeda-beda tetap satu jual. Kita nggak usah membedakan antara suku apapun, suku manapun. Soalnya, untuk merdeka dulu, semua bangsa Indonesia itu bersatu, teman-teman, tanpa membedakan suku, ras, dan antara golongan, teman-teman. Oke, itu sedikit yang saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, teman-teman ya. Karena komen-komen sampai nengkritik-kritik dari teman-teman semua itu bisa menjadikan pembelajaran buat saya ke depannya untuk membuat vlog yang lebih baik, yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dan di episode kedua nanti, di part dua, saya akan membahas seputaran gerbong maut yang ada di Musum Brawijaya ini, teman-teman. Jadi, saya mohon, saya minta bantuan subscribe-nya, jangan lupa bunyikan loncengnya sekalian, sehingga teman-teman bisa melihat lagi, mendengarkan lagi video atau vlog saya tentang gerbong maut yang ada di Musum Brawijaya Malang ini. Oke. Demikian tadi vlog saya di Musum Brawijaya, teman-teman. Semoga video saya ini sedikit mengingatkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.